Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Penetapan Heru dilakukan dalam rapat tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 7 Oktober 2022 siang. Nama Heru diputuskan Presiden Joko Widodo setelah mendengar pertimbangan wakil Presiden Ma'ruf Amin dan anggota TPA serta Menteri terkait. Menurut keterangan pejabat di Istana Merdeka, saat dihubungi Kompas, Heru dinilai memiliki banyak kelebihan dibandingkan dua calon lainnya yaitu Sekda DKI Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Rapat TPA tersebut dihadiri Mensesnek Pratikno, Seskap Heru Budi Hartono, dan Menteri terkait dengan Pejabat Eslon I, Badan Intelijen Negara, Perwakilan PPATK, Ditjen Pajak, dan BAKN. Adapun masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober ini. Heru Budi Hartono akan menjabat selepasnya hingga Gubernur terpilih pada Pilkada 2024 mendatang. Ia bukanlah orang baru di lingkungan Pemprov DKI. Semasa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, Heru dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 13 Januari 2014 dan tanggal 1 November 2014. Ia dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur Basuki Cahyapurnama. Pada 20 Juli 2017, di pertengahan masa pemerintahan pertama sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Heru Budi sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Jokowi menunjuk Heru Budi dan 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 J